PKK Kabupaten Toraja Utara menggelar sosialisasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga Sabtu 11 Juli 2020. Kegiatan untuk menekan angka kekerasan dalam rumah tangga tersebut dibuka langsung oleh Bupati Toraja Utara, Kalati Kupain Bonan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Rita Rasinan selaku pelaksana mengatakan, kegiatan ini merupakan program kerja POKJA I dalam memberikan pemahaman terhadap harmonisasi kehidupan dalam rumah tangga agar tidak terjadi KDRT. Rita berharap kepada seluruh anggota untuk dapat melihat dan peka dengan lingkungan masing-masing serta dapat memanfaatkan ruang untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pencegahan KDRT. Kegiatan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga tersebut pihaknya sengaja melibatkan anggota dari kecamatan dan kepala lembang untuk menjadi perpanjangan tangan dalam melakukan pencegahan KDRT. Kegiatan sosialisasi tentang pencegahan KDRT. di dalam rumah tangga khususnya bagi arah kepala lembang yang hari ini merupakan sesaran peserta untuk mengikuti kegiatan yang kedua agar kegiatan ini dapat ditindaklanjuti di tiap-tiap lembang sebagaimana kehidupan harmonisasi antara keluarga, dimana dalam keluarga itu ada anak, ayah dan ibu kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari